Banjir aduan kehilangan di sekitar kampus Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS membuat sejumlah mahasiswa resah. Bahkan ada sebanyak 57 aduan kehilangan tercatat dalam kanal kehilangan UNS dalam kurun waktu April sampai Mei 2023. Membeludaknya aduan kehilangan itu hingga membuat Ketua BEM UNS Hilmi Asyidik mengirimkan surat yang ditujukan ke Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kebanyakan kasus diduga kuat merupakan hasil dari tindakan pencurian. Hilmi mengaku tidak bisa menuntut peningkatan keamanan ke pihak UNS karena kasus seringkali terjadi di luar area kampus. Ia mengirimkan surat yang ditujukan ke Gibran untuk meningkatkan keamanan di sekitar kampus, terutama di daerah Jebres, Solo, Jawa Tengah yang diharapkan lebih ditingkatkan patroli keamanan dan sebagainya. Peningkatan keamanan pernah dilakukan saat masyarakat digegarkan dengan beberapa orang yang menenteng senjata tajam di lingkungan sekitar kampus. Ia berharap hal serupa bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya pencurian. Sejauh ini pihaknya belum bisa memfasilitasi untuk meneruskan laporan ke pihak kepolisian.